Gugur akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata di Papua. Prada Ginanjar akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kesumabangsa, Banjar, Jawa Barat. Kedatangan jenazah disambut isak tangis orang tua dan kerabat. Jenazah Prada Ginanjar akhirnya tiba di rumah duka di Sumanding, Wetan, Pataruman, Banjar, Jawa Barat, Rabu Dinihari. Kedatangan jasad anggota TNI dari Satgas Yonif R-400 Banteng Rider ini disambut isak tangis orang tua dan kerabat dekat. Mereka tidak menyangka sosok anak baik dan bertanggung jawab ini pulang sudah tidak bernyawa. Setelah disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman Taman Makam Pahlawan Kesumabangsa, Banjar, Rabu Pagi. Proses pemakaman dilakukan secara militer dengan Inspektur Upacara Dandim 0613 Ciamis. Prada Ginanjar gugur saat menjalankan tugas negara di Papua. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu mulai dari proses pemulangan jenazah dari Papua ke Jakarta sampai dengan ke Banjar sampai sekitar janggu dua tadi malam. Dan pagi ini kita melaksanakan pemakaman. Jadi saya terima kasih. Ini juga untuk Binsos penyiapan TMP. Ia ditembak kelompok kriminal bersenjata saat berada di pos peninjauan Kambing Mamba Distrik, Sugapa, Papua. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acap Muslim, Ayus melaporkan. Dari Ciamis.